Dan pemirsa sejumlah wilayah tergenang banjir akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta pada sore ini. Salah satu terowongan yaitu di terowongan duku atas yang sempat tidak bisa dilewati kendaraan bermotor, sangat parah kemacetannya di sana. Dan berikut laporan dari reporter Stephanie Patricia dan juru kamera Bayu Anggara beberapa waktu lalu. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda kawasan Jakarta siang hingga sore hari tadi sempat menyebabkan underpass duku atas terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter. Namun setelah 1 jam banjir kembali surut dan kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 pun sudah kembali bisa melintas di terowongan duku atas di kedua arahnya. Iya pasca banjir yang melanda kawasan duku atas sore tadi, tampak arus lalu lintas sudah kembali ramai lancar di kedua arahnya, baik dari arah jalan Jenderal Sudirman mengarah ke Tanah Abang, maupun juga arah sebaliknya dari arah Tanah Abang mengarah ke Manggarai. Hal ini juga tidak terlepas dari pengaturan arus lalu lintas yang sempat dilakukan selama beberapa waktu pasca banjir sore hari tadi, di mana petugas kepolisian dan petugas dari dinas terhubungan diterjunkan untuk mengatur kelancaran arus lalu lintas di kedua arahnya. Iya, sementara itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga sempat meninjau langsung kawasan duku atas sore tadi, di mana ia berkunjung ke rumah pompa duku atas untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab banjir sore tadi. Dan ternyata ditemukan bahwa 4 dari 6 pompa yang berada di duku atas berada dalam kondisi rusak alias tidak berfungsi sejak oktober lalu, inilah yang menyebabkan banjir yang terjadi di duku atas sore tadi sempat mencapai ketinggian 100 cm atau 1 meter. Anies meninyatakan akan menindak pegas pihak-pihak yang tidak responsif dalam menanggapi laporan petugas pompa yang sudah melaporkan kerusakan ini sejak 22 Oktober lalu. Anies juga menyatakan pemerintah provinsi DKI Jakarta akan berupaya untuk memastikan seluruh infrastruktur di kawasan DKI Jakarta berada dalam kondisi maksimal untuk menghadapi curah hujan yang masih tinggi di kawasan DKI Jakarta selama beberapa bulan ke depan. Dari Jakarta, saya Wani Patricia, Bayu Anggara, Anies melaporkan.